Ini ya sedih sih tapi gak begitu down banget ya Jadi udah nanti doain aja yang terbaik untuk Mama Pukut, untuk Daddy, untuk anak-anak, untuk Mayang Berarti Daddy Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ada yang menarik dari pernyataan Dodi Sudrajat kepada wartawan saat ditanya soal perceraiannya Jika kemarin Dodi selalu mengelak saat diwawacara di pengadilan dan tidak ingin membahas masalah puput, masalah perceraiannya dengan puput Tapi kini Dodi belak-belakan soal masalah perceraiannya dengan puput, gugatan cerainya itu Dodi awalnya tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa dia digugat cerai Tapi ada yang aneh dari sini karena sepertinya pihak pengacara misalnya memang sudah mengajukan gugatan cerai Tentu langsung akan menghubungi Dodi Sudrajat seperti yang dikatakan oleh pengacaranya beberapa waktu lalu Namun yang menarik dari pernyataan Dodi soal perceraiannya ini adalah dia tidak terlalu sedih Nah kenapa Dodi tidak terlalu sedih? Apa penyebabnya? Padahal Dodi dan puput ini seakan-akan sesuatu yang tidak dipisahkan sejak awal-awal Puputlah yang mendampingi Dodi untuk mempermasalahkan hak asuh dari Gala Skyardiansa Kita tahu waktu awal-awal dulu puputlah yang pertama kali membacking, membackup Dodi untuk mengajukan hak asuh dan hak wali Gala Yang awalnya disetujui untuk diberikan dan diurus oleh Haji Faisal Tapi ternyata karena Dodi datang bersama puput dan terjadi kesalahpahaman dengan Haji Faisal di awal-awal dulu Maka Dodi pun akhirnya keberatan jika hak asuh dan hak walinya jatuh ke tangan Haji Faisal Kemudian Dodi membatalkan tanda tangannya yang sudah disematkan kepada surat yang sudah diurus oleh Haji Faisal Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya kita simak saja ke pas tipis-tipis waktu abangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Apalagi dalam kondisi menghadapi sesuatu musibah Untuk nangis dari 4 bulan yang lalu setelah meninggal Manis aja, Deddy tidak berhenti ya untuk menangis Tapi untuk kali ini ya menangisnya sebenarnya tidak Ya sedih aja gitu dalam kondisi Ya Deddy lagi sedang cobaan bertubi-tubi Sedang ada sidang asuhan Tiba-tiba ada masalah lagi seperti ini Tapi ya sedih aja, sedih Yang harusnya seseorang ya yang dekat sama Deddy Harusnya support, harusnya merangkul Ya ada selalu dalam keadaan susah, senang, sedih, gembira Tapi justru jadi ya dikacarai Ya begitulah Doddy Suderajat Nampaknya mengutarakan kekecewaannya kepada Puput Suderajat Bukannya mendampingi di saat sidang berada pada masa krusial seperti ini Malah Puput Suderajat menggugat cerai Mungkin kekecewaan itulah yang sedikitnya membuat Doddy tegar Artinya jika dalam keadaan krusial seperti ini Seseorang yang dikatakan dekat dengan dia yang harusnya men-support Tetapi dia malah menambah beban baru kepada Doddy Mungkin memang Doddy menganggap hal ini sulit untuk dipertahankan Artinya mengapa juga dipertahankan Kalau memang menambah masalah bagi dirinya Dapat kabar, sekali lagi kan belum fix ya Karena Doddy belum mendapatkan suratnya Jadi sekali lagi, ya Doddy tuh laki-laki yang tegar, laki-laki yang tangguh Untuk laki-laki yang tegar, laki-laki yang tangguh Karena ya cobaan hidup itu kan yang paling berat itu waktu kehilangan istri Deddy Mamahnya Vanessa Disitulah Deddy belajar tentang kehidupan Artinya kehilangan seseorang istri Ya begitulah sepertinya Doddy lebih berat Saat ditinggal oleh istri pertamanya Ibunda dari Vanessa, Mami Lucy Dan untuk ditinggal sekarang Doddy sudah terbiasa ditinggalkan oleh sesuatu Artinya ujian terberat itu sudah pernah dilalui Jadi ujian-ujian yang sekarang ini Nampaknya enteng saja untuk dilalui oleh Doddy Pasti sedih Tetapi tidak terlalu sedih Karena ujian terberat sudah menguji Doddy Tetapi memang perlu digarisbawahi Kadang seseorang itu menganggap ujian kepada sesuatu Padahal itu merupakan efek dari perbuatannya sendiri Kalau ujian itu biasanya untuk naik kelas Tetapi kalau efek perbuatannya Itu sebenarnya berulang-ulang dalam pola masalah yang sama Tapi entahlah untuk Doddy ini apa Ujian atau memang efek dari perbuatan Dan kebiasaan yang sudah tertanam lama Apa mamahnya Vanessa? Disitulah dia dibelajar tentang kehidupan gitu ya Artinya kehilangan seseorang istri Meninggalkan anak lagi kan Meninggalkan Vanessa, meninggalkan maya Itu sudah terberat Ujian terberat Dan sudah teruji disitu Jadi kalau misalnya sekarang ini Ya sedih sih Tapi tidak begitu Down banget ya Jadi sudah nanti Doain aja Jadi juga doain aja yang terbaik Untuk mama pukut Untuk daddy Untuk anak-anak Berarti daddy Dengan ada pemberitaan gini Seandainya Mama kan sudah masuk nih tanggal 21 Itu adalah sidang perdana Ketika nanti sidang Anak-anak melihat Pemberitaan ini sendiri seperti apa? Respon anak-anak Anak-anak seperti apa? Jauh sih Anak-anak yang gak usah jawab ya Tidak aja Nanti di mediasi Nanti di mediasi Yaudah Yaudah yuk Udah tanggal 21 Yuk Tanggal 21 sidang perdana Tanggal 21 kabarnya sidang perdana Oke Sekali lagi Daddy belum bisa jawab itu Karena daddy kan belum dapat Surat Gugatannya Jadi gak tahu Tapi kalau misalnya teman-teman media tahu Tanggal 21 Ya Sidang perdana Nanti Lihat saja Jadi belum bisa Memastikan ya Apakah nanti Datang atau tidak Ya begitulah Doa dari Dodi Sidrajat Tapi Ada yang aneh juga sih Kalau memang tanggal 21 sudah sidang perdana Artinya Ini sudah tanggal 18 guys Kurang 3 hari lagi Dan besok Jumat Kemudian Sabtu Besok Sabtu Kemudian Minggu hari libur Jadi Apakah surat itu Belum diberikan kepada Dodi Apakah semen dadak itu Sedangkan tanggal 21 Sudah harus memenuhi Agenda sidang Ataukah tidak Nyampe ya Ke alamat Dodi Sidrajat Karena memang Berpindah-pindah Mungkin ya Tapi entahlah Yang jelas Ada kean-an juga Di dalam Pernyataan Dodi Yang belum menerima Informasi Atas gugatan cerai Yang dilayangkan Oleh Pupu Sidrajat Terima kasih telah menerima